Terbang Harum Pedang Hujan Jilid 14 Bapak 42 Jurus Mentian Hwaye Uksyaonan Pin Gadis yang sedang dimabuk cinta, perasaannya seperti terjatuh dalam kabut tebal. Dia merasa sangat sedih, karena dia melihat orang yang dicintainya dengan perasaan yang dalam ternyata tidak mencintainya, tidak seperti dia yang begitu dalam mencintai laki-laki itu. Dia tidak menyesali perasaan yang dia keluarkan, karena ini adalah cinta pertamanya, dia hanya merasa sedih karena Yei Feng ternyata tidak menaruh perhatian besar padanya. Setelah dia berlari seperti orang gila, dia merasa ingin muntah. Dia telah berlari melebih batas kemampuan ilmu sila yang dimilikinya. Dia ingin melupakan rasa sakit hatinya. Dia mulai merasa kecewa. Tersiksanya hati karena batinnya merasa, perasaannya tidak berkurang malah semakin sakit. Terpaksa dia melambatkan langkahnya, dengan bingung dia berjalan di tempat terpencil ini. Dia seperti telah kehilangan jati diri juga kehilangan arah untuk berjalan. Sekarang kemana aku harus pergi dia melihat kesekeliling, di sana hanya ada kegelapan. Kesepian terasa di sekeliling tempat itu, bagi orang yang sedang bersedih, hal ini malah menambah kesedihannya. Dia bukan seorang perempuan lemah, dia juga tidak bisa mengemis dan tidak akan mau mengemis cinta kepada orang lain. Dia pernah menyiksa hati banyak lelaki yang mencintainya, sekarang sewaktu dia sedang jatuh cinta kepada laki-laki itu, perasaannya pun menjadi tersiksa karena laki-laki ini. Dia tidak membenci Yei Feng, dia hanya merasa sedih karena dia sendiri yang mencari masalah ini. Di dalam kesedihan ada rasa penyesalan, menyesali mengapa dulu dia tega menyakiti banyak lelaki yang mencintainya? Malam Hening Dalam Suzana malam yang hening, dia mendengar ada yang sedang bicara, mereka sepertinya sedang berdebat mengenai suatu masalah, karena itu ksiaunan pin berhenti melangkah. Suara mereka semakin keras, sumber suaranya berasal dari hutan itu. Ketua bagian ksia, bukan karena aku tidak mempercayai mu, tapi ketua telah pergi ke Yunnan, sewaktu beliau pergi, beliau berkata kalau pencuri selatan dan perampok utara belum mati. Mereka juga tidak bersembunyi, sekarang mereka berada di Yunnan Tengah, tepatnya di Wuliangshan. Mereka sedang memperebutkan sebuah benda langka. Kali ini kepergian ketua kesana tidak lain adalah mencari tahu tentang masalah ini, lalu yang satu lagi berkata, apa maksudmu, ketua bagian Wuli? Aku sebenarnya ingin menjadi ketua Zhongnan Pai. Apakah karena itu aku membuat gosip untuk membohongimu? Ketua ternyata muncul di kuyuk Suan Guan. Ketua bagian Hu pun melihat dengan metu kepalanya sendiri, bukan hanya aku sendiri yang melihatnya, jelas ksia yuksian, miau yeu. Kata-kata ini satu-satu masuk ke telinga ksiaonan pin. Saat itu hatinya sedang bingung tapi ketika mendengar perkataan mereka, dia sempat kaget. Karena dia tahu yang sedang berbicara adalah ksia yeu ksian atau duosou zhenren, yang satu lagi pasti ketua bagian Tianzhenjiao. Yang membuatnya terkejut bukan karena itu, melainkan setelah wajah Yeifeng diubah dengan tangan terampilnya, ternyata wajah Yeifeng dengan wajah ketua Tianzhenjiao ksiaou begitu mirip. Padahal semua ini hanya kebetulan, dia sendiri pun tidak percaya dengan kata-kata mereka, tapi setelah memastikannya bahwa semua itu benar, dia menjadi bingung. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Kedua orang yang ada di dalam hutan itu tidak bersuara, mungkin karena obrolan mereka tidak menyambung. Kedua alis ksiaunan pin tampak mengerut, dia berniat secepatnya meninggalkan tempat ini, supaya tidak perlu berhubungan dengan masalah ini. Baru saja dia bergerak, dari dalam hutan ada yang membentak, siapa kedua bayangan menyebar mengikuti suara bentakan tersebut, mereka keluar dengan cepat. Karena tadi ksiaunan pin telah berlari dengan kencang, tenaganya terkuras dan sekarang belum pulih, tapi dari sudut metode dia melihat kedua orang itu bergerak sangat ringan juga cepat. Ilmu meringankan tubuh mereka bisa dikatakan termasuk kategori pesilat tangguh. Ksiaunan pin berpikir, aku tidak punya dendam dengan Tianzhenjiao, jadi aku tidak perlu melarikan diri untuk menghindari masalah, maka dia pun berhenti melangkah. Di belakangnya terdengar bentakan lagi, siapa? Kalau masih ingin berniat lari, aku ksiaunan pin tertawa dingin. Ksiawok siang Fengzi sangat terkenal dengan kesombongannya, apalagi sekarang. Sambil membentak dia terlihat sudah naik pitam. Kedua tangannya sedikit dibuka, dia memutar inggangnya di udara, memaksa tubuhnya berubah arah. Sewaktu dia mengubah arah laju tubuhnya, angin kencang datang menyerangnya. Dalam kegelapan angin ini terasa kencang juga cepat serta berwarna hitam. Posisi datangnya senjata rahasia sangat tepat, dua senjata rahasia menyerang ke dada, sedangkan yang satu lagi menyerang wajahnya masih ada dua senjata yang dilepaskan ke kedua sisinya. Ksiaunan pin meloncat ke atas dan berlari ke sisi, dia berhasil menghindari senjata rahasia dan senjata rahasia lewat di bawahnya. Kedua orang ini melepaskan senjata rahasia sangat hebat. Senjatanya berwarna hitam, artinya senjata itu telah dibubungi racun. Orang yang melepaskan senjata rahasia sebelumnya berkata, serang. Sebelum tahu apakah orang yang ada di depannya itu adalah kawan atau lawan, tanpa peduli dia menggunakan cara kejam, aturan dunia persilatan tidak dihiraukannya. Tapi jika membicarakan mengenai senjata rahasia, dulu Ksiaunan pin adalah putrinya, otomatis dia sangat menguasai ilmu ini dan juga sudah lama terkenal di dunia persilatan. Sekarang dia baru pulih, tapi dari arah angin yang datang, dia bisa memberdakan dari mana datangnya senjata rahasia, maka dia segera bersalto ke belakang. Setelah senjata rahasia itu melewatinya, dia melamaikan tangan dan memukul tiga senjata rahasia berwarna hitam itu ke bawah. Dua buah senjata rahasia lainnya memang bukan diarahkan ke tubuhnya, dia tidak bergerak, maka dengan sendirinya senjata itu langsung terjatuh. Orang yang melemparkan senjata ke arahnya pasti Dusou Zenren, Ksie Ye Uksian. Dia tertawa dingin dan membentak, sobat, kau sungguh hebat, terimalah lagi kedua tangannya melayang, puluhan cahaya hitam keluar dari telapak tangannya. Senjata rahasia yang dipakai Ksie Ye Uksian adalah Wuling Shigu Zen yang selama ini ditakuti di dunia persilatan, 5 kerucut segi 5 dari tulang ular, senjata rahasia ini terbuat dari tulang ular beracun yang direndam dalam racun ganas, tergores sedikit saja, orang akan segera mati. Tidak perlu membutuhkan waktu 1 jam, dia akan kehilangan nyawanya. Keruc yang diagunakan adalah kedua tangan secara bersamaan seperti sedang menabur bunga. Keruc ini sangat aneh dan tidak lazim di dunia persilatan, jika tidak, mengapa Ksie Ye Uksian disebut-sebut sebagai Duosou Zenren, manusia bertangan banyak sekali? Tapi dia tidak menyangka sama sekali orang yang dia hadapi sekarang adalah seorang ahli di bidang senjata rahasia. Setelah mengatur nafas untuk menenangkan diri, tangan Ksiaunan Pin bersiap-siap mengepal senjata Wu, Mang ZHU. Wu Mang ZHU termasuk senjata rahasia umum yang sering digunakan. Tapi meski senjata rahasia biasa bila berada di tangan seorang ahli senjata rahasia, tenaga yang dihasilkan akan sangat dasyat. Sekarang Ksiaunan Pin melayangkan telapak tangannya, 7 cahaya membawa suara tidak terlalu keras, menyambut cahaya hitam yang datang dari Ksie Ye Uksian, Ksiaunan Pin serentak maju 6 meter. Terdengar suara ting, teng beberapa kali, cahaya hitam yang ditembakkan oleh dua Sousenren terjatuh setengahnya, sedangkan ketujuh cahaya ini masih terus melaju ke arah Ksie Ye Uksian. Suaranya sangat kencang kelihatannya tenaga yang keluar dari Wu Mang ZHU sangat dasyat. Alis Ksie Ye Uksian mengerut, tubuhnya bergerak ke kiri dan ke kanan berusaha menghindari senjata rahasia itu, dia sempat menangkap sebutir Wu Mang ZHU. Setelah dilihat, dia segera membentak, sahabat, berhenti dulu, coba jelaskan apa hubunganmu dengan Ksia Osaniye. Aku akan mengampunimu kalau kau menjawab, Ksia Onan Pin tertawa dingin, dia tahu Ksie Ye Uksian mengenali senjata rahasia yang telah mengegerkan dunia persilatan yaitu senjata rahasia ayahnya. Kedua alisnya yang panjang naik sebelah, dengan nada dingin membentak, siapa yang butuh pengampunanmu? Kedua tangan melayang, dia mengeluarkan ilmu senjata rahasia andalannya yaitu Men Tian Hua Ye U, langit penuh hujan bunga. Diiringi suara bentakan, terlihat puluhan cahaya dilepaskan lagi ke arah Duosou Zen Ren. Ketika puluhan Wu Mang ZHU hampir berada di depan Ksie Ye Uksian, terlihat seperti ada sesuatu yang menahannya kemudian terdengar suara kecil. Kemudian seperti ada dinding emas menggulung senjata rahasia Ksia Onan Pin, puluhan butir Wu Mang ZHU menghilang dari depan Ksie Ye Uksian. Ksia Onan Pin merasa terkejut, dia melihat di sisi Ksie Ye Uksian ternyata ada seseorang mengenakan baju berwarna emas. Perayawakannya gemuk, terlihat tangannya memegang sesuatu, dia melihat benda yang dipegangnya adalah benda penakluk senjata rahasia. Ki Hai Ye Uzi Weyaowu Orang yang berkelana di dunia persilatan sangat segan bertemu dengan Ki Hai Ye Uzi Weyaowu karena senjata yang digunakan orang ini sangat aneh. Senjatanya berbentuk jala penangkap ikan. Jala ini bukan jala biasa, bahannya terbuat dari emas aneh dicampur dengan emas hitam. Dia bisa menaklukan senjata rahasia dari perkumpulan manapun dan jurus yang digunakan sangat aneh. Maka senjatanya ini sangat terkenal di dunia persilatan. Di dunia persilatan yang memakai senjata jenis ini hanya Ki Hai Ye Uzi Weyaowu. Orang yang biasa memakai senjata rahasia akan mengenali orang ini, begitu melihat jala emas dan melihat caranya menaklukan senjata rahasia, mereka akan segera tahu siapa yang mereka hadapi. Ksia Onan Pin sadar kalau laki-laki pendek dan gendut yang memakai baju emas adalah orang yang mengegerkan dunia persilatan, Ki Hai Ye Uzi Weyaowu. Ksia Onan Pin merasa terkejut dan aneh. Biasanya Weyaowu kemana-mana selalu sendiri, mengapa sekarang dia bisa masuk Tian Zheong Jiao? Bap 43. Ki Hai Ye Uzi Tangan Kanan Ki Hai Ye Uzi, nelayan tujuh samudera, bergerak, dia mengeluarkan Wumang Zheowu dari jalannya kemudian tertawa keras, sahabat dari aliran hitam atau aliran putih? Apakah sahabat adalah murid Ksia Osaniye? Mengapa tidak mau menyebutkan nama? Malam begitu larut dan Anda mencuri dengar pembicaraanku dengan Ksia Ye Uzi An, karena apa semua ini? Untuk apa Anda kemari? Tolong beritahu padaku, walaupun aku bukan orang terkenal tapi kau harus mengatakannya. Kalau sahabat tidak mau berterus terang, jangan salahkan kalau aku i, er tindak tidak sopan Weyaowu masih tertawa tapi setiap perkataannya mengandung makna tertentu. Dalam hati Ksia Onan Pin memang takut tapi mulutnya tidak mau kalah, dia tertawa dingin, jalan ini boleh dilewati semua orang, apakah jalan ini telah kau beli? Jika belum dibeli, mengapa aku tidak boleh jalan di sini? Dia tertawa dingin lalu menyambung lagi, aku tidak berniat mencuri dengar pembicaraan kalian, apa yang disebut memberikan pengampunan, aku tidak mengerti sambil bicara, sebenarnya dia semakin takut karena dari kejauhan datang lagi dua orang, sedangkan dia hanya sendiri, dua orang ini saja sudah sulit dihadapi. Tapi sekarang ditambah lagi dengan dua orang, aku berada di pihak yang dirugikan, aku harus pandai berkelit, sejak kecil sifatnya memang sombong. Saat berkelana orang-orang selalu takut dengan ilmu silatnya, karena wajah cantiknya ditambah dengan nama besar ayahnya Ksia Osan Iye, maka orang selalu mengalah kepadanya. Dan sifat angkuhnya semakin menjadi-jadi. Sekarang posisinya sedang lemah, tapi dia masih bicara keras dan tidak berniat unduk sedikitpun. Duo Sen Zen Ren dan Ki Hai Ye Uzi We Ya O Bu tertawa dingin yang seram. Ksia Ye Ye Uzi An berkata, kalau begitu silakan cuan tinggalkan sepasang telinga yang tadi digunakan untuk mendengar pembicaraan kami, kalau tidak, dia tertawa dingin lagi. Orang yang datang belakangan berlari ke belakang We Ya O Bu. Dari kegelapan dia melihat Ksia Onan Pin, kemudian terlihat dia berbisik kepada We Ya O Bu. Ksia Onan Pin sudah bersiap-siap. Orang yang baru datang kemari adalah dua orang laki-laki muda, mungkin mereka adalah orang Tian Zheng Jao yang berpura-pura menjadi biksu ketika Ksia Onan Pin bertemu dengan mereka di Zhong Nansan. Ksia Onan Pin senang memotong telinga orang, sekarang ada orang ingin memotong telinganya, dalam hati dia merasa ingin tertawa juga ingin menangis. Dia melihat We Ya O Bu, dia ingin tahu setelah Ksia Ye U Ksian tertawa, apa yang akan dikatakannya? Apakah dia diam-diam dia akan menyerangnya? Setelah Ksia Ye U Ksian tertawa dingin, dia malah diam. Khi Hai Ye Uzi melangkah ke depan kemudian tertawa dan memberi hormat kepada Ksia Onan Pin. Kali ini bukan hanya Ksia Onan Pin terkejut, Duo Sou Zen Ren juga merasa aneh. Entah mengapa Khi Hai Ye Uzi tiba-tiba saja memberi hormat kepada Ksia Onan Pin. Dia tidak tahu kalau murid Tian Zheng Jao ini, dalam perjalanannya menuju ke Zhong Nansan pernah melihat Ye I Feng dan Ksia Onan Pin. Kemudian saat Ye I Feng muncul, membuat Kian Ye I lari King Hai dan Duo Sou Zen Ren serta berikut puluhan pesilat pedang lainnya pergi meninggalkan Zhong Nansan. Dari kata-kata yang diucapkan Duo Sou Zen Ren, mereka mengira kalau Ye I Feng adalah ketua mereka yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, otomatis mereka juga menganggap Ksia Onan Pin adalah teman dari ketua mereka. Sesudah Khi Hai Ye Uzi memberi hormat, dengan serius dia berkata kepada Ksia Onan Pin, mohon Tuan bisa memaafkan perbuatanku tadi. Aku, Margawai, ingin bertanya, orang yang tadi pagi berjalan bersama Tuan, sekarang berada di mana Ksia Onan Pin bukan gadis bodoh, dia mengerti maksud lawan bicaranya, maka dengan marah dan nada dingin dia sengaja berkata, Orang yang berjalan bersama ku pasti dia adalah temanku, tapi aku tidak pernah menanyakan hal sepele seperti itu, dia pergi ke mana aku tidak tahu. Jika kalian adalah sahabat orang itu, aku tidak bisa bicara apa-apa. Jika kau punya dendam dengan orang itu, walaupun aku bukan orang berbakat tapi aku bisa mewakilinya menerima tantangan kalian, Alasannya sangat bulat, dia berpura-pura tidak mengerti perkataan Wei Aowu. Wei Aowu tertawa terbahak-bahak, kami tidak terbiasa berbohong, siapa kami apakah kau tidak tahu jika Chuan tidak ingin memberitahukan ke mana pergi orang itu, terpaksa kami akan menahan Tuan, kecuali berilmu tinggi Khi Hai Ye Uzi adalah orang yang lincah dan mempunyai pemikiran sangat dalam. Di perkumpulan Tian Zheng Jiao, dia adalah penasehat dari ketua Tian Zheng Jiao. Kerusuhan di Zhongnan Pai Dialah yang merencanakan semuanya. Dia menaruh curiga pada hal ini, maka dia sampai beradu mulut dengan Xie Ye Uxian, sekarang Xiaunan Pintelah berbohong dan juga karena terlalu percaya diri, menganggap dirinya pintar. Coba kalau dia memikirkan lebih jauh, jika dia adalah sahabat ketua Tian Zheng Jiao Masak dia sampai tidak tahu siapa Wei Aowu? Dia malah menjawab dengan senaknya. Karena Wei Aowu merasa curiga, sambil bicara dia bergerak. Jala emasnya dilebarkan, seperti sebuah benteng emas menutupi Xiaunan Pintelah dari atas. Xiaunan Pintelah memang sering bertarung dan banyak pengalaman, tapi menghadapi senjata langkah seperti ini baru pertama kali dihadapinya. Kakinya bergeser, berusaha menghindar tapi tidak mempunyai care untuk membalas. Kihai Ye Uzi tertawa dingin, pergelangan tangannya bergerak, jala yang menyerang Xiaunan Pintelah sekarang berubah menjadi sebuah pentungan emas dengan panjang 2.50 meter. Karena dialiri tenaga dalam maka jala itu bisa berubah menjadi seperti pentungan. Pentungan ini menotok ke nadi ketiak Xiaunan Pintelah. Kira menotok nadi dengan pentungan, jurus ini dikenal Xiaunan Pintelah. Dia terkejut melihat jurus-jurus aneh Kihai Ye Uzi. Secara refleks tubuhnya menghindar ke kiri, tangan kirinya menepis Wei Aowu, tangan kanannya mencabut pedang. Jurus-jurus Xiaunan Pintelah memang indah dan aneh tapi Kihai Ye Uzi malah tertawa terbahak-bahak. Diiringi Tawawi Aowu, pentungan emas itu tiba-tiba membuka. Xiaunan Pintelah merasa di depan matanya ada cahaya menenangkan, dalam hati dia berkata, celaka tapi semua tenaga dari seluruh tubuhnya telah digunakan untuk menyerang musuh. Maka pada saat jala terbuka, dia terperangkap di dalam jala. Dia ingin mundur tapi sudah tidak ada kesempatan. Jala menutup dari atas, tangan kanannya yang memegang pedang berusaha menahan jala itu, lapi tidak ada tenaga yang keluar sama sekali. Xiaunan Pintelah kurung di dalam jala. Duo Souzenren tertawa dingin, Ketua WI benar-benar hebat, hari ini terbuka matu dan peling aku menyaksikan kehebatan Ketua WI. Kata-katanya seperti memuji tapi nada bicaranya sama sekali tidak bermaksud demikian. Ternyata di dalam perkumpulan Tian Zheng Jiao terbagi menjadi lima tingkat. Ketua berbaju emas menduduki tingkat teratas, dan boleh memakai baju emas dalam Tian Zheng Jiao, orang itu di dunia persilatan bukan orang yang tidak mempunyai nama. Kedudukan Ketua berbaju emas pun masih terbagi lagi menurut ilmu silat dan identitas mereka. Memang mereka sama-sama menjadi anggota Tian Zheng Jiao, tapi mereka yang telah mempunyai nama di dunia persilatan dan menikmati tersohornya nama mereka bisa mendapat posisi bagus. Kalau mereka telah mendapatkan wilayah kekuasaan maka mereka saling curiga dan saling menjatuhkan. Kihai Ye Uzi, WI Aowu dengan nama, ilmu silat, dan kepintarannya di dunia persilatan termasuk orang yang sangat terkenal. Saat masuk menjadi anggota Tian Zheng Jiao dia dengan cepat berhasil menjadi orang kepercayaan ketua Tian Zheng Jiao. Tapi duo Zhou Zen Ren yang sudah malang melintang di Si Hwan dan Guizhou, juga sangat terkenal tapi masih kalah dibandingkan Kihai Ye Uzi, ditambah dengan masalah Zhong Nansan, ketidakcocokan yang baru muncul lagi. Maka saat Xie Ye Uxan melihat Kihai Ye Uzi berhasil menangkap Xiaonan Pin, dia mengira Kihai Ye Uzi berniat merebut nama baik lagi, sehingga dia berkata dengan nada seperti itu. Dalam hati sebenarnya Kihai Ye Uzi marah tapi dari luar tidak terlihat sama sekali. Dia malah tertawa lalu menjawab, ketua Xie terlalu memuji. Di dunia persilatan siapa yang tidak tahu keistimewaan ilmu senjata rahasia duo Zhou Zen Ren? Kecuali jurus men Tian Hua Ye U masih ada jurus Liuk Si Huifeng serta jurus lainnya, Duo Zhou Zen Ren tertawa, ketua WI memang bisa berkata seperti itu. Di dunia persilatan ini, siapa yang tidak tahu jala sakti milik Kihai Ye Uzi, yang merupakan penakluk senjata rahasia dari perkumpulan manapun, Kihai Ye Uzi tahu dia berbicara tepat mengenai sasaran. Dia tersenyum tapi tidak berusaha untuk menjelaskannya. Duo Zhou Zen Ren melihat Xiaonan Pin yang terus memberontak dari dalam jala. Dia tertawa dingin, orang ini telah ditangkap ketua WI, otomatis ketua WI yang berhak mengaturnya. Kelak jika ketua marah, dengan posisi yang dimiliki ketua WI di Tian Zheng Jiao, ketua WI pasti bisa mengatasinya, dia berkata lagi, sedangkan aku, aku benar-benar tidak sanggup mengatasinya, aku pamit dulu, dari perkataan dua murid Tian Zheng Jiao itu sebelumnya, dia tahu yang ditangkap oleh WI Awu itu siapa, dia langsung mendorong tanggung jawab ini dan pergi dari sana. Tapi WI Awu mempunyai rencana lain maka dia masih tertawa seram. Ksie Ye Uzi bertambah marah, dia menghentakan kakinya, bersalto dan berlalu dari sana. WI Awu melihat bayangan Ksie Ye Uzi yang pergi, dia tertawa dingin. Walaupun tidak mengatakan apapun tapi dalam hati dia bertekad akan membasmi orang yang berseberangan pandangan dengannya. Kemudian dia berkata pada Ksiaonan Pin, teman, angan terus bergerak-gerak tangan kirinya seperti pisau, terdengar suara S-H-H-A-T, tangan ini menotok nadi kepala Ksiaonan Pin dari lubang jala. Nadi kepala adalah nadi terpenting manusia. Ksiaonan Pin marah dan merasa malu. Dia jadi kehilangan kesadaran. Tangan kanan WI Awu bergetar. Ksiaonan Pin dikeluarkan dari dalam jala. Dia berpesan kepada dua anak buahnya, siapkan kereta dan sembunyikan orang ini. Hal yang terjadi di sini telah kubereskan, kita segera kembali ke markas pusat di Jianan. Dia tertawa lagi, apakah kalian percaya, selama dua hari ke depan, perkumpulan kita akan terjadi banyak masalah aneh. Kedua anak buah WI Awu ini tidak mengetahui apa rencana ketua mereka, tapi mereka tahu kalau ketua mereka ini selalu mempunyai banyak akal. Mereka mengepip Ksiaonan Pin, tidak sengaja meraba dada Ksiaonan Pin, mereka terkejut dan berteriak, ternyata dia seorang perempuan. Bapak 44. Mulai ada titik terang saat Ksiaonan Pin siuman, dia mendengar suara kereta yang sedang berjalan. Dia sadar dia berada di sebuah kereta. Dia melihat situasi dalam kereta, dia hanya sendiri, apa yang mereka akan melakukan kepadaku, ketika dia sedang berpikir, dari jendela Ki Hai Ye Uzi menjulurkan kepalanya, dengan tersenyum dia berkata, aku tahu kalau kau adalah perempuan, aku tidak akan mempersulitmu. Dari senjata rahasia yang kau gunakan, aku bisa menebak kalau kau adalah Putri Ksiaosan Yee. Ketika ayahmu masih hidup, beliau sangat akrab dengan teman-teman kalangan persilatan, memandang wajahnya, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Setelah aku selesai menyelidiki dirimu, baru aku akan melepaskanmu, senyumnya ditarik dan berkata lagi, sekarang kau berada di dalam kereta nyaman ini, udara begitu dingin, bukankah keadaanmu di sini lebih nyaman, dibandingkan aku yang harus menunggang kuda tapi kau jangan terus bergerak-gerak, nadimu sudah kutotok, kau sudah tidak punya tenaga Ki Hai Ye Uzi menarik kembali kepalanya. Ksiaonan Pin mencoba mengatur nafasnya, apa yang dikatakan Ki Hai Ye Uzi ternyata benar. Dia marah tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Pagi dan siang kereta terus berjalan, kereta hanya berhenti di malam hari, tapi mereka tidak membawa Ksiaonan Pin turun dari kereta. Ksiaonan Pin merasa hal ini lebih baik, dia bisa lebih menenangkan diri. Ki Hai Ye Uzi adalah orang licik dan sadis, tapi dia bukan lelaki pemogoran, karena itu dia selalu memberi makan dan minum tepat waktu kepada Ksiaonan Pin. Walaupun Ksiaonan Pin tidak sampai kelaparan, tapi setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari, dalam dua hari ini Ksiaok Si Yang Fe Izi yang sombong ini merasa benar-benar tersiksa. Dia ingin menangis tapi takutnya Ye Uzi akan mendengarnya dari luar. Terpaksa dia menyimpan rapat-rapat kesedihannya. Dia berusaha tidak memikirkan Ye I Feng, tapi bayangan Ye I Feng selalu melintasi benaknya. Kepada siapa dia bisa mengeluhkan perasaan sedih dan rindunya ini? Dia hanya duduk di dalam kereta, dia tidak tahu kemana kereta ini berjalan juga tidak tahu di mana dia sekarang. Pada suatu hari tiba-tiba dia mendengar teriakan, Ketua WI. Ketua WI kereta segera dihentikan, suara drap langkah kuda yang berlari kencang berhenti di belakang kereta. Seseorang bicara dengan keras, Ketua WI, untung aku bisa bertemu denganmu di sini. Selama dua hari ini banyak kejadian aneh terjadi, jika tidak bertemu dengan Anda, aku benar-benar bingung sambil tertawa. Ketua WI Aowu bertanya, apa yang membuat seorang Pan Long Yung Gun, Jiyangbo yang begitu terburu-buru? Aku benar-benar penasaran, Ksiaonan Pin yang berada dalam kereta mengerutkan dahi dan berpikir, apakah murid Sao Iin juga telah masuk menjadi anggota Tianzeng Jiao? Sepertinya kekuasaan Tianzeng Jiao semakin hari semakin kuat, orang seperti Pan Long Yung Gun, naga menjulurkan pentungan, Jiyangbo yang saja bisa ditarik masuk menjadi anggota Tianzeng Jiao, dia merasa semakin cemas karena kakak nanya akan semakin sulit untuk membalas dendam. Terdengar Sao Lin Pan Long Yung Gun, Jiyangbo yang berkata, Kakak WI, apakah kau tahu mengapa ketua kita selama dua hari ini berada di Hinan? Ketika aku berada di kota Kaifeng, aku bertemu dengan ketua, dia menyuruhku mengumpulkan semua saudara kita di sana. Malam itu juga kami mengadakan rapat, hal ini terasa sangat janggal karena belum pernah terjadi sebelumnya. Begitu malam tiba, semua dengan hormat menunggu kedatangan ketua, tapi ketua tidak datang. Yang datang malah beberapa orang dengan wajah ditutup kemudian mereka menghancurkan kantor kami yang ada di kota Kaifeng, Ki Hai Ye Uzi benar-benar terkejut, Jiyangbo yang menambahkan lagi, laki-laki yang wajahnya ditutup itu berilmu tinggi. Ilmu pedang yang mereka pakai belum pernah kulihat di jianan. Kakak WI, kau tahu kantor yang ada di kota Kaifeng, tidak ada seorang pun yang berkepandaian tinggi, aku sendiri sulit melawan empat tangan musuh. Aku hanya bisa bertahan sebentar tidak lama aku pun terluka, dia berhenti sejenak, mungkin waktu itu saat melihat keadaan tidak menguntungkan baginya, maka dia pun melarikan diri. Dia menjelaskan lagi, hal ini sangat mencurigakan, karena itu aku pergi ke kantor pusat untuk bertanya lebih jauh, tidak disangka aku bisa bertemu dengan kakak WI di sini. Menurut kakak apa yang menjadi sebab semua ini hati ksiaunan pin berdebar-debar. Dari kata-kata Jiyangbo yang, dia tahu pelakunya pasti Yifeng dan Vihang Kijian. Mungkin kakak Nan berhasil menjelaskan hal sebenarnya kepada Vihang Kijian, maka mereka pun membantu menghancurkan kantor cabang Tian Zheng Jiao, tapi di mana kakak Nan sekarang? Apakah dia tahu kalau keadaanku tersiksa? Jika dia tahu, apakah dia akan datang untuk menolongku? dia menarik nafas perlahan, takut suara tarikan nafasnya akan terdengar oleh Ki Hai Ye Uzi yang licik dan pintar. Di luar kereta tidak terdengar suara apapun, mungkin Mek Ya Obu sedang memikirkan hal ini. Tiba-tiba dia berkata, ini memang kejadian aneh, aku pun tidak tahu apa sebabnya. Menurutku, lebih baik Ketua Jiang kembali dulu ke kota Kai Feng. Kumpulkan kembali saudara-saudara kita yang terluka dan rapikan dulu kantor cabang Kai Feng. Setelah aku tiba di kantor pusat baru aku akan menyelidikinya, dan aku akan memberitahukan hasilnya padamu. Sepertinya dia ikut menarik nafas, Pan Long Yung Bun Jiangbo yang segera menjawab, kalau begitu, aku kembali dulu. Tidak sangka kantor cabang Kai Feng bisa hancur separuh, padahal didirikan dengan susah payah. Keadaan pun masih belum jelas sekarang, mereka berdua seperti mempunyai beban pikiran berat, tidak lama kemudian Ksiaonan Pin mendengar suara kuda berlari semakin menjauh, Pan Long Yung Gun, Jiangbo yang sudah pergi dari sana. Kereta berjalan lagi, Ksiaonan Pin merasa titik ingat senang tapi juga marah. Pikirannya mulai kacau. Dia telah mendengar berita tentang Yei Feng. Kereta berjalan tidak lama, tidak seperti luisanya, siang hari kereta itu berhenti. Dari suara ititik imai ramai di luar, Ksiaonan Pin tahu kalau tempat tel temana mereka berhenti adalah tempat yang padat penduduk. Yang lebih tidak biasa lagi, ada dua orang Feuik memapah Ksiaonan Pin keluar dari kereta dan memasuki sebuah penginapan, tapi Kihai Yeu Zielulak terlihat. Diam-diam Ksiaonan Pin menebak, Weiaowu pasti pergi untuk mencari tahu. Sekarang yang mengawasinya adalah dua orang pemuda. Mereka sudah melepaskan baju biksu panjang mereka, Ksiaonan Pin tahu kalau mereka adalah biksu palsu dari Tian Zheng Jiao. Dia dipapah masuk ke sebuah kamar luas. Kedua orang ini mengawasi di sisinya. Ksiaonan Pin tahu dengan kemampuan ilmu silatnya, tidak sulit untuk membereskan kedua orang ini, tapi dia masih ditotok. Dia tidak bertenaga sama sekali, terpaksa dengan mata melotot, dia berbaring di tempat tidur. Apa boleh buat? Kedua pemuda itu mengobrol dengan senang, banyak perkataan mereka yang membuat Ksiaonan Pin marah. Dia ingin memotong lidah mereka. Dua laki-laki muda itu tahu orang yang di depan mereka sekarang ini adalah Ksiaok Siang Feizi yang terkenal dengan kesadisannya dan sekarang dia tidak berdaya, maka mereka bicara semakin mesung, tertawanya juga semakin keras. bagi Ksiaonan Pin asalkan kedua laki-laki ini tidak sampai menggerayanginya, dia sudah merasa sangat berterima kasih. Apa yang mereka katakan terpaksa didengarnya. Terpaksa dia mengenang Yei Feng, hanya dengan demikian dia bisa melupakan masalah yang mengganjal. Tapi masalah tersebut malah mengikuti bayangan Yei Feng masuk ke dalam hatinya. Keadaan semakin gelap, hari sudah gelap. Lampu sudah dipasang tapi Ki Hai Yei Uzi masih belum kembali. Pelayan dia tang mengantarkan sayur dan nasi, tapi hati Ksiaonan Pin bertambah kacau lagi, dia hanya memejamkan mata. Tiba-tiba pundaknya didorong seseorang, saat dia membuka mata, seorang laki-laki tertawa mesum kepadanya, apakah sekarang kau mau makan Ksiaonan Pin menggelengkan kepalanya, dia memejamkan matanya lagi. Laki-laki itu kembali ke tempatnya sambil tertawa. Sepertinya mereka minum sambil bermain tebak-tebakan. Tidak lama kemudian, kedua laki-laki itu mulai bernyanyi. Salah satu dari mereka bernyanyi dengan suara sembar. Hati Ksiaonan Pin kacau seperti benang kusut. Tiba-tiba dia mencium bau arak menusuk hidungnya. Saat membuka mata, jantungnya seperti akan meloncat keluar. Wajah merah seseorang dan berkeringat serta bau arak menyengat mendekatinya. Dia berbicara, Adik, biarkan aku melihatmu dulu hei bocah, kau benar-benar berani, Apakah kau tidak takut ketua wei akan memenggal kepalamu? Salah seorang berkata seperti itu. Dia tertawa terbahak-bahak, Aku sedikit takut juga, sekarang Ksiaonan Pin seperti orang yang terjatuh ke danau yang dalam dan tidak bisa berenang. Wajah orang itu semakin dekat dan dekat. Ksiaonan Pin mendorong dan menendang, tapi wajah itu semakin mendekati wajahnya. Siapa yang bisa menolong gadis malang ini? Ksiaonan Pin mengenakan pakaian musim dingin yang tebal, tapi... B.R.E.E.E.K. Baju bagian depannya disobek. Hati Ksiaonan Pin seperti ditusuk pedang karena dia sadar akan terjadi sesuatu padanya. Tawa mereka seperti suara burung hantu juga seperti anjing gila waktu musim kawin. Semua ini berbaur menjadi satu menusuk telinganya. Tapi ketika hal itu akan terjadi, Tiba-tiba... Tawa aneh itu tiba-tiba membeku kemudian terdengar teriakan yang memilukan. Ksiaonan Pin segera membuka matanya. Wajah merah dan berkeringat itu sudah menghilang dari hadapannya. Sosok seseorang yang tampan menebas kepala laki-laki yang satu lagi. Laki-laki muda itu juga mengeluarkan terakan memilukan kemudian nasibnya sama dengan temannya, mati dengan mengenaskan. Ksiaonan Pin melihat sosok orang yang membalikan kepala dengan wajah girang, wajah yang sangat dikenalnya muncul di hadapannya. Jika dia tidak ditotok mungkin dia akan segera meloncat-loncat ke girangan. Sekarang dia tidak bertenaga, dia hanya bisa memanggil dengan senang, Kakak Nan kedua kata ini seperti lagu indah yang terus berkumandang. Dia melihat Kakak Nan berdiri di depan ranjangnya, tapi dia tidak marah. Seorang perempuan ketika melihat orang yang dicintainya, walaupun bukan di saat yang tepat, tapi dia hanya akan merasa malu tapi tidak akan sampai marah. Dia malu-malu, jantungnya berdebar-debar karena Kakak Nan sekarang ini menjulurkan tangannya untuk menutupi dadanya yang terbuka. Tawa indah dan juga tawa yang dibencinya. Wajah Ksiaonan Pin memerah. Ketika dia ingin bertanya mengapa Kakak Nan sejak tadi tidak bicara padanya, dia juga melihat wajah Kakak Nan yang diubahnya dengan menggunakan keterampilan tangannya belum dibuka, tapi tiba-tiba keadaan berubah. Yang pasti dia ikut terkejut, ternyata di luar pintu terdengar suara Ki Hai Ye Uzi yang sedang berbicara. Karena itu dia memanggil, Kakak Nan perkataannya belum habis, tangan Kakak Nan langsung menutup mulutnya. Satu tangan lagi memegang pinggangnya lalu memopongnya pergi dari sana. Dia membawa Ksiaonan Pin keluar melalui jendela. Ksiaonan Pin merasa nyaman dan senang berada dalam pelukan erat Kakak Nannya. Kakak Nan menggunakan kecepatan tinggi berlari, membuat Ksiaonan Pin yang berada dalam pelukannya merasa sedikit pusing. Tapi walaupun Ksiaonan Pin merasa pusing tapi dia merasa sedang berbaring di sebuah ranjang yang empuk, kadang-kadang dia merintih karena merasa bahagia. Setelah lama mereka berlari, Ksiaonan Pin merasa mereka menaiki sebuah gunung kemudian masuk ke hutan. Dia melihat salju yang menumpuk di bawah dan ranting layu yang berada di atas permukaan salju. Mengapa Kakak Nan membawaku ke tempat seperti ini? Dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, tapi dia mencari jawabannya. Sekarang jawaban seperti apapun tetap bisa membuat gadis ini merasa puas karena sekarang ini dia berada dalam pelukan orang yang dicintainya. Bukankah jawaban ini lebih indah dibandingkan dengan jawaban lainnya? Akhirnya Kakak Nan berhenti juga, Ksiaonan Pin membuka matu yang baru dipejamkannya tadi. Dia melihat sekarang mereka berada di sebuah gua. Dia merasa aneh, tapi perasaan anehnya ini begitu lemah tidak ada sepersepuluh ribu dari kegembiraan hatinya. Dia diletakkan di bawah. Bukan di tanah tapi di sebuah ranjang. Masih terasa kasur dan selimut yang nyaman, ada apa ini? Wajah Kakak Nan yang berseri-seri muncul di depannya. Keadaan gelap membuatnya tidak begitu jelas melihat tawanya tapi Ksiaonan Pin bisa merasakan tawa hangatnya. Tidak disangka apa yang diinginkannya selama ini sekarang bisa tercapai. Dengan bahagia dia memanggil, Kakak Nan, pinggangnya terasa longar, ternyata totoknya sudah dibuka. Tapi Ksiaonan Pin malah merasa lebih lemas dan tidak bertenaga. Dalam keadaan seperti itu apa yang harus dia katakan? Sekarang dia bahagia tapi juga sedih, sedih tapi juga bahagia. Kebahagiaan yang menyedihkan, di dalam kesedihan terdapat kebahagiaan. Dia bingung. Hari mulai terang. Ksiaonan Pin dengan malas membalikan tubuhnya, orang yang di sisinya entah pergi kemana. Dia mengosok-gosokkan matanya, ternyata tempat ini adalah sebuah gua yang sudah diubah. Tapi gua ini kosong, tidak ada siapapun di sini. Apakah semalam aku hanya bermimpi dia meloncat bangun, dengan sedih dia mengerutkan alis dan dia mengambil kesimpulan, ini bukan mimpi dia bingung dengan kejadian semalam, kebingungan yang lembut masih bercokol di dalam hatinya, dia ingin kembali mengingat dan mengingat dengan jelas. Dalam kekacauannya apa yang kakak Nan tanyakan dan apa yang dijawabnya, dia benar-benar sudah lupa. Tapi semua ini tidak menjadi masalah baginya karena ada hal yang lebih penting lagi sekarang. Mungkin dia pergi mencari makanan untukku, dia akan segera kembali. Ah, ini sangat aneh, ternyata kesenangan lebih banyak dibandingkan kesedihan, dia menghibur dirinya sendiri kemudian berbaring lagi di tempat tidur. Tempat tidur terbuat dari batu, kecuali tempat tidur masih ada meja batu dan barang-barang lainnya. Mungkin gua ini dibuat untuk menghindari kejaran musuh. Dia orang aneh tapi asal aku bisa hidup bersamanya, walaupun harus seharian berada di dalam gua, aku merasa sangat senang, waktu berlalu dengan lambat. Hatik siaonan pin yang tadinya diliputi perasaan lembut semakin lama berubah menjadi cemas, dari rasa cemas menjadi bingung, dari bingung menjadi kaget, akhirnya menjadi dia takut. Banyak hal belum terpikirkan sebelumnya sekarang masuk ke otaknya, mengapa dia bisa tahu aku berada di penginapan itu? Mengapa dia tidak bicara sepatah katapun kepadaku? Mengapa dia begitu aneh kepadaku? Dia bukan orang seperti itu wajah siaonan pin yang tadinya merah berubah menjadi pucat. Dia gemetar karena takut. Jika dia bukan kakak nan, siapakah dia sebenarnya? Apakah, apakah dia? Ketua Tian Zheng Jiaok Xiaowu, beberapa kata ini muncul dalam pikiran gadis ini. Dia mulai merasa pusing dan tidak bisa menguasai diri lagi. Dalam kebingungannya, dia melihat wajah itu berputar-putar dan tertawa sadis lalu menindih tubuhnya. Dia sendiri yang menciptakan wajah ini. Sewaktu dia mengubah wajah orang yang dicintainya sedikit berbeda dengan aslinya, baginya dunia ini tidak seperti dunia sekarang ini. Siapapun tidak akan menyangka berkat sepasang tangannya yang lembut ini, dia mengubah nasibnya sendiri juga nasib sebagian orang, juga mengubah nasib dunia persilatan. Wajah itu terus berputar dalam otaknya. Dia merangkak bangun dan mulai memakai bajunya. Dia melihat gua yang telah mengubah nasib hidupnya. Dia merangkak keluar-keluar dari gua. Di luar gua masih terlihat sebuah terowongan panjang. Dia keluar dari celah bebatuan. Gua tidak berubah karena dia berubah. Tanah yang dipenuhi salju, dia berjalan dengan tersok-sok. Meninggalkan jejak kakinya. Dia merangkai semua kejadian dalam otak. Kihai Ye Uzi keluar, dia mencari Ksia'u. Ksia'u tahu ada orang yang mirip dengannya, dan tahu orang itu adalah temannya, karena itu mereka memasang perangkap, satu persatu dihubungkan menjadi kejadian yang kejam. Kekejaman ini menindih ke dalam benaknya membuat hatinya meneteskan air rempedu yang pahit. Tapi dia berharap dan menginginkan laki-laki kemarin adalah kakak Nan yang asli. Ini adalah sebuah harapan dalam keputusasaannya. Harapan ini memberinya sedikit semangat untuk melanjutkan perjalanan. Gadis ini tadinya sombong dan sangat kejam, sekarang dia hanya seorang gadis lemah dan sangat dikasihani keadaannya. Ketika naik gunung ini, dia berada dalam pelukan orang yang dianggapnya kakak Nan. Sekarang Ksia'u Nanpin merasa bingung. Ketika dia mencari jalan untuk turun gunung, dia baru merasa kalau gunung ini sangat tinggi. Ini di luar dugaannya, apalagi jalan gunung ini dipenuhi salju. Dia harus berhati-hati melangkah. Karena kondisi tanah melandai maka dia bisa berjalan dengan cepat. Baru saja dia berjalan sebentar, dia berhenti karena merasa jalan yang diambilnya bukan jalan turun gunung. Sekarang di depan adalah terbentang puncak gunung. Ada sebuah jalan sangat sempit mengelilingi gunung itu dan berlanjut ke belakang gunung. Karena hanya melihat sebagian jalan gunung dia tidak tahu apakah jalan ini akan membawanya ke atas atau ke bawah gunung. Dia berhenti karena bingung. Jika hatinya tenang dan cukup tenaga, dia bisa melewati jalan di depannya itu walaupun jalan itu akan membawanya naik gunung, dia pasti akan mencobanya. Tapi sekarang dia merasa tubuhnya lemah, dia sendiri pun masih dalam keadaan kebingungan. Karena itu dia hanya bisa menarik nafas dan berjalan kembali ke tempat semula untuk turun gunung, tapi begitu dia berbalik, jalan semakin menanjak. Dia tidak mempunyai tenaga dan waktu untuk mencari tahu langkahnya semakin pelan, hal yang terjadi kemarin malam membuat hatinya hancur. Tiba-tiba terdengar suara, membuatnya sadar dari kebingungannya. Suara ini sangat dikenalnya, membuatnya berhenti melangkah. Tapi suara ini terdengar sangat jauh, dia mendengar lagi dengan seksama kemudian dia segera berlari ke sumber suara itu. Tenaganya mulai pulih, ternyata suara yang didengarnya adalah suara kakak Nan. Jika kakak Nan berada di gunung ini, berarti kemarin malam adalah kakak Nan yang asli? Berarti tebakannya tadi hanya hal yang sangat tidak masuk akal. Bukankah hal ini hal yang menyenangkan dalam keadaan seperti itu? Walaupun suara ini datang dari langit, dia tetap akan mencarinya. Walaupun kedua kakinya tidak bisa digerakkan, dia akan merangkap. Sekarang dia masih bisa berlari. Di kedua sisi jalan adalah hutan yang layu tapi pertohonan masih banyak. Salju mulai mencair tapi ada juga salju yang belum mencair. Dia berlari dengan keadaan yang begitu sulit, dengan susah payah dia mencari kakak Nan. Akhirnya dia menemukan satu hal di mana dia rela mengorbankan kebahagiaannya seumur hidup atau bahkan harus mengorbankan nyawa, dia rela menukarnya dengan hal ini.